Kenapa 22 Oktober itu dinyatakan sebagai hari santri? Tidak lain adalah ada peristiwa saat Gai Haji Hashim Ash'ari dengan para ulama yang lain. Itu mendeklarasikan resolusi jihad. Bagaimana ceritanya kok bisa ada resolusi jihad? Nah itu ada berita. Ada NIKA, Netherlands Indies Civil Administration. Mau mencoba menjajah kembali Indonesia. Membonceng kutu katanya. Oleh sebab itu, maka Gai Haji Hashim Ash'ari bersama dengan para ulama yang lain membuat deklarasi bahwasannya perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini masuk dalam kategori perang jihad. Disabililah. Selain itu, dalam radius 94 km di dalam resolusi tersebut, kaum muslimin wajib untuk berperang melawan Belanda. Dan atas tangdir Allah SWT, dua minggu setelah itu, yakni tanggal 10 November, itu terjadilah meletus pertempuran di Surabaya yang diperingati 10 November hari pahlawan. Latar belakang hari santri itu adalah latar belakang perjuangan. Latar belakang mereka mempertahankan negaranya. Latar belakang mereka itu tidak rela dijajah. Jadi semangat ini yang harusnya bisa kita wariskan. Semangat ini yang harusnya bisa dilanjutkan oleh generasi santri sekarang. Terus bagaimana kita mewariskan sifat ini, maka perlu ditanamkan dalam benak kaum muslimin dan para santri pada khususnya, bahwasannya hidup kaum muslimin itu bukan sekedar untuk bersenang-senang. Riba'i bin Amir ketika berhadapan dengan Rustum, Panglima Pasukan Persia. Terjadi diskusi. Rustum bertanya, apa yang membawa engkau ke sini? Misi kalian itu apa? Maka kata riba'i, Allahu ibu ta'ath sana, li nukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Sesungguhnya Allah itu telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa dari hamba-hamba Allah yang dikehendakinya, dari penghambaan kepada sesama hamba, menjadi penghambaan kepada Allah semata. Ini misi kaum muslimin seharusnya. Dari sempitnya dunia kepada lapangnya kehidupan dunia ini. Kita lihat sempitnya dunia itu bukan karena kurangnya materi semata. sempitnya dunia itu ketika Islam tidak dijadikan aturan, sehingga kehidupan dunia itu rusak karena aturan-aturannya yang rusak. Kita perhatikan bagaimana di negeri-negeri yang kaya seperti Jepang, Amerika, dan juga Indonesia, angka bunuh diri itu tinggi. Wa min jawri al adiyan ila adalil Islam. Dari kesewenang-wenangan agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Ini misi yang harus senantiasa ditanamkan di benak kaum muslimin, terutama adalah para santri. Apa yang bisa dilakukan agar semangat ini tidak sia-sia? Jadi pertama semangat ini harus dimunculkan. Yang kedua harus dikenali mana kawan mana lawan. Mengenali Islam. Ini insya Allah sudah dikaji para santri. Kemudian yang kedua mengenali musuh. Ini penting. Gak ada artinya resolusi jihad itu kalau tidak kenal siapa yang harus dilawan dalam jihad itu. Nah kalau masa Qiyai Hashim Ash'ari itu musuhnya jelas. Penjajahnya datang. Dengan ada General Mallabi segala. Mereka datang fisiknya, ada pasukannya. Nah sekarang ini musuhnya siapa? Ini yang perlu disamakan persepsinya agar tidak salah. Semangat yang bagus akhirnya salah tasaran. Musuh yang tidak kelihatan adalah memang syaitan. Syaitan itu musuh bagi kalian. Jadikan dia sebagai musuh. Yang kedua itu adalah memang penjajahan. Kata Habibie dulu. Di harian Republika itu ada beritanya. Indonesia itu sekarang dijajah dengan POC gaya baru. Jadi semangat jihadnya itu juga harusnya semangat jihad gaya baru. Bukan jihad fisik. Ketika menghadapi kondisi seperti saat ini. Ketika musuh yang datang itu berupa musuh yang berupa tentara fisik. Jihadnya jihad fisik. Ketika yang datang itu adalah POC gaya baru. Maka harus dikenal. Apa khidtoh. Apa langkah-langkah penjajahan. Di dunia sekarang ini gaya baru. Salah satunya penjajahan gaya baru itu apa? Kalau dulu ya. Sepuluh tahun yang lalu itu penjajahan melalui undang-undang misalnya. Kata Eva Kusuma Sundari. Waktu yang berkuasa dulu masih belum rezim sekarang. Itu kata dia asing itu mengintervensi 76 undang-undang. Jadi ada 76 undang-undang itu merupakan hasil intervensi asing. Dulu itu. Kalau sekarang mungkin bukan intervensi. Tapi kita sendiri yang menawarkan diri untuk asing itu masuk. Menguasai segala sisi kehidupan ekonomi kita. Bahkan kehidupan yang lain. Ini yang perlu kita sadari bersama. Tidak ada cara lain sebetulnya. Jihad baik itu materi fisik. Militer. Maupun yang bukan militer. Jihad dalam makna bahasa ini. Adalah dengan cara mengajak manusia untuk taat kepada Allah semata. Begitu Mas Afiq. Kita mengajak kepada sistem yang lain. Aturannya Plek-Pelato. Maciavelli. Montesquieu. Dan sebagainya. Yang itu kemudian menafikan atau mengesampingkan aturan Allah dalam kehidupan. Maka itu sebetulnya kita itu bukan sedang memerangi penjajah. Tapi kita justru sedang mengikuti agenda penjajah. Ini hakikatnya begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.